Halo guys, selamat datang kembali di channel Amin Sharma Kali ini saya mau Maiden lagi teman-teman di sawah ya Seperti biasa, pinggir rumah itu rumah saya Ini di sawah teman-teman, Maiden gak perlu jauh-jauh sekarang Selama belum digarap lagi sawahnya jadi bisa Maiden di sawah Kali ini saya mau Maiden si drone pabrikan teman-teman Ini adalah Pavo 25 ya dari Beta EVV teman-teman Pesanan salah satu subscriber Ini hanya pabrikan aja, jadi cuma pasang O3 dan minta dipasang GPS ya Bahkan RX-nya juga udah dari sana, dari pabriknya udah dapet ELRS teman-teman Dia pesen minta pake O3 dan pesen baterainya 3 Sekaligus juga sekalian chargernya teman-teman Remote dan Google-nya dia udah punya ya teman-teman Jadi untuk di saya itu bisa pesen bebas ya Mau rakitan, mau pabrikan, mau RTF, mau drone aja Mau remote aja juga bisa, mau Google aja juga bisa teman-teman Kalau pesen di saya itu bebas ya Mau spek dari teman-teman boleh, mau saya yang atur speknya boleh Sesuai budget yang teman-teman punya Jadi langsung aja bagi yang mau pesen silahkan hubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video teman-teman Oke balik ke drone-nya, ini adalah Beta EVV Pavo 25 Spek pabrikan aja ya Dengan motornya menggunakan 1505 di 4600KP Baterainya saya menggunakan 4S dari .com ya 850 mAh teman-teman Kameranya O3 Resipernya YLRS Tapi entah pake merek apa, mungkin dari Beta EVV juga YLRS teman-teman Ini LED-nya udah saya pasang juga, pokoknya udah mantep GPS udah dipasang juga Sambil nunggu mountingnya yang belum datang, saya pasang disini dulu Mountingnya udah pesen ya teman-teman Oke langsung aja kita ke persiapan penerbangan Let's go Oke Google udah nyala teman-teman Remote kita nyalain juga Seperti biasa YLRS itu remote dulu ya Baru si quadnya colok ya teman-teman Kita langsung colok aja si quadnya Bismillahirrahmanirrahim Oke Drone-nya udah nyala teman-teman Resiper udah connect ya Resiper udah connect teman-teman Kamera kita tunggu Connect ke Google-nya Oke udah connect juga, aman Oke kita coba rekam Chip Air unit in low power state teman-teman Oke Satelitnya dapet langsung 5 teman-teman Gila, mantep nih Oke saya sambil nunggu satelit ya teman-teman Ini ada LED LED-nya bisa di op Nah ini LED-nya op teman-teman Teman-teman bisa lihat ya Teman-teman bisa lihat di quadnya Ini Nah ini nyala Ini buzzer Oke Ini nyala Ini mati Siap Oke langsung aja kita tes deh Lama nunggu GPS ya Langsung aja kita terbang teman-teman Acro mode Bismillahirrahmanirrahim Suaranya senyap teman-teman Mantep Langsung rekam di O3-nya Wah mantep Ini settingan pabrikan aja ya teman-teman Belum saya ubah apapun Pakai baterai 4S ternyata mantep banget Powernya dapet Oke Satelit 9 tuh Piliran saya take off Satelit 9 Kan rese Ini saya disini teman-teman Posisi 45 ya Mantap Nah rumput Ini bisa pakai belusukan loh Kecil soalnya teman-teman Ini bisa pakai belusukan Kita belusukan ke anak saya ya Kita belusukan ke anak saya Kita belusukan ke anak saya Kita belusukan ke anak saya kita lihat Tuh bisa pakai belusukan ini Mantep Jadi bisa pakai belusukan Bisa pakai Ngebut kayak gini Tuh kenceng banget teman-teman Gila sih Power 4S ternyata mantep ya Kenceng banget ya Kemarin saya Pertama test hover Pakai 3S Oh powernya kurang Begitu dikasih 4S Waduh langsung melesat teman-teman Mantap sih Papon 25 asli Keren teman-teman Bisa pakai freestyle loh ini Split S Mantap Wuh keren Kita belusukan lagi Kita coba belusukan lagi teman-teman Aryan Aduh tegang teman-teman Aduh hampir tegang 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 Belusukan mantep loh Pakai Papo 25 ya Aduh kaget Ini asli sih keren ya teman-teman Sekarang kita tes GPS nya bener gak ya Itu ketinggian sama jaraknya Saya mau landing dulu ya Nanti mau take off lagi nih Ntar saya landing dulu Motor stop Motor stop Aduh 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 Jadi kan satelitnya udah fix ya teman-teman Kita rekam lagi Oke satelitnya udah fix Sekarang kita rekam lagi Nah satelitnya sekarang udah 19 Kita coba Arming lagi Lalu take off lagi teman-teman Oke ketinggian bener ya Jarak bener oke Semuanya aman ya Ketinggian sama jaraknya aman teman-teman Arah panah juga aman Nah itu Saya mau ngejajal itunya GPS nya maksudnya GPS nya bener gak Ternyata GPS nya bener teman-teman Hover nya di Berapa ini 30% ya Hover seperti biasa di 30% aman Oke nanti untuk settingan GPS rescue ya Arah panah aman Aman sih Overall aman teman-teman Ini bisa pakai belusukan Saya mau coba belusukan ke sini Bisa gak ya Dengan Google V2 O3 ya Wah masih bisa sih aman MBPS turun di 46 doang Aman sih Keren teman-teman Keren 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 Uh mantap Mantap teman-teman Wuhuh Papo 25 men Kita turun di 3,6 ya Ini udah 3 menit lebih ternyata teman-teman Udah 3 menit lebih Terbang ke belakang juga lumayan Ngedrop di 41 37 Oke mulai ngedrop Kalau ke belakang ya Ya malu menamanya ke belakang ya MBPS mulai ngedrop Nah balik lagi teman-teman Kalau terbang ke belakang ya wajar ya Kalau ngedrop Tapi untuk ke depan sih mantep ya O3 sama Si Google V2 ya Oke kita coba tes jarak dulu Google-nya sanggup berapa Nyampe GPS Eh MBPSnya turun 100 200 600 100 meter aman Aman guys 200 meter masih 50 MBPS Ya benar O3 itu ternyata diklaim Sanggup 10 km Kalau pilotnya berani Itu benar ya Balik arah saja Oke turun Ketika balik arah turun di 33 30 31 29 Balik lagi Oke aman Baterai masih awet Ada 3,6 volt 3,66 lah Ternyata Papo 25 Keren teman-teman Ini saya perdana ya Nerebangin Papo 25 Baru sempat review Karena baru ada yang order Di saya teman-teman Mungkin di channel lain Udah banyak Terutama di pilot nakal ya Tapi kalau di saya Ini baru ini Jadi ini perdana banget Oke kita turun Di 3,6 Remote udah ngoceh Remote udah ngoceh Terbang dapet 5 menitan Teman-teman Wah mantap Oke mantap Oke itu dia guys Review dari si Papo 25 O3 Pabrikan teman-teman Ini asli keren Ternyata tenaganya mantap Menggunakan baterai 4S Terbang di 5 menitan Tadi turun di 3,6 Sambil kebut-kebutan Tes jarak juga Ternyata ini asli Mantap banget Tuningan dari pabrikan Mantap Tenaganya mantap Bisa pakai freestyle tipis-tipis Bisa pakai sinematikan Bisa pakai blusukan Pokoknya ini paket komplit Di drone 2,5 in Teman-teman Bagi yang suka bikin Video sinematik indoor Ini juga gak terlalu berisik Gak terlalu ganggu Dan tentunya aman Karena ada ducted juga ya teman-teman Dan ini udah O3 Kameranya bisa support 4K sampai 60fps Teman-teman Jadi cocok banget nih Bagi teman-teman Konten kreator Yang suka bikin konten-konten Indoor nih teman-teman Oh ya semi outdoor Juga bisa sih ini Gak terlalu Apa ya Gak terlalu ringan juga Ini cocok ya Mungkin kalau anginnya kenceng Ya tetap ke bawah Tapi kalau angin di pagi hari gini Gak terlalu kenceng ya Jadi gak mungkin ke bawah juga Mungkin itu aja ya Untuk reviewnya Ini asli sih mantep banget Drone kecil kayak gini Wah pokoknya mantep banget teman-teman Ini saya perdana juga Baru nerbangin si Papua 25 Ternyata enak banget teman-teman Oke itu aja untuk videonya Bagi yang suka silahkan tekan like-nya Bagi yang belum subscribe Segera subscribe Kalau tidak ketinggalan konten-konten Dari channel Amin Sharma Yang udah subscribe Terima kasih banyak kalian luar bioskop Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Bye